Sekarang kita akan melihat beberapa postingan Agus Harimurti Yudhoyono. Itu enaknya kalau menjelang Pilpres atau Pilkada sekarang itu kita sudah melihat para calon-calonnya melalui postingan-postingan pribadi di Instagram, di Twitter, di Facebook. Kita lihat beberapa yang sudah diposting Agus Harimurti Yudhoyono maupun dari Ibu Ani yang banyak juga aktif. Ini masih ingat nggak apa Mas Agus? Ada kegiatan militer, kegiatan saya dengan keluarga. Jangan cepat-cepat gambarnya satu-satu, nanti susah nggak jelasinnya. Oke, yang tadi, kita menurut yang tadi ya. Yang tadi adalah sedang pelatihan militer di mana tuh Mas Agus? Di Australia, foto pertama tadi ya. Kalau ini pada saat saya kembali ke tanah air setelah melaksanakan misi perdamaian dunia di Libanon. Oke, kalau baretnya pasukan PBB ya. Betul. Next, boleh nggak kita lihat lagi yang lain? Ini postingan pribadi. Oh ini postingan pribadi? Iya, ini foto-foto Anissa. Dan selalu menemani ya Mas Agus ya? Ya, Alhamdulillah kalau ada kesempatan tidak mengganggu waktu dengan anak saya yang berusia 8 tahun saat ini, tentu Anissa berupaya untuk menemani saya. Dan itu biasa sudah dilakukan sejak dulu, saya berusaha untuk bersama-sama Anissa dan saling mendukung kita. Ini waktu, kalau ini Mas ingat? Oh ini di Ibu Ani kayaknya ya, postingannya ya. Tapi itu saya itu yang tidur. Yang paling kecil. Oke. Ya, next. Mana ada lagi? Banyak juga ya foto-foto zaman dulu ya. Ini ketika mau mengajukan nikah, kalau di militer itu kan, mau nikah pun harus menghadap atasan-atasannya begitu. Harus mendapatkan restu. Dan ini adalah salah satu foto yang harus menjadi persyaratan administrasi lah begitu. Mungkin nggak sih dalam proses itu ditolak, jangan gitu. Ada nggak tuh yang pernah ditolak? Kalaupun ditolak pasti alasannya harus sangat kuat. Nah ini yang paling rame waktu di media sosial. Tolong diperhatikan yang sebelah kiri saya, yang sebelah kanan. Itu maksudnya. Siapa namanya tim? Nah ini kalau saya dari sisi usia saya lupa terus. Sonjongki, benar ya? Sonjongki ya. Ini Mas Agus di-tag banyak sekali ya? Iya, jadi banyak netizen yang memiripkan saya dengan aktor Korea ini. Karena ketika lagi booming drama Korea tentang tentara juga, tentang prajurit militer yang sedang bertugas juga untuk perdamaian lah kalau tidak salah. Saya sendiri nggak nonton sih, tapi banyak yang nge-tag dan memberikan caption-captionnya. Akhirnya tahu juga akhirnya. Iya, iya. Karena caption tadi sempur hampir lah itu. Ini pertanyaan juga yang kalau saya nih banyak yang kemudian ngobrol-ngobrol gitu, waktu kopi deh gitu. Nah orang banyak tanya gini, ini Jakarta itu butuh pemimpinnya seperti apa sih? Dengan latar belakangnya Mas Agus yang di militer. Lulus dengan nilai sangat baik loh. Dari Fort Leavenworth itu ya, Cisco, sekolah komando gitu. Di Amerika Serikat betul ya? Betul di Amerika Serikat. Kemudian punya tiga gelar dari tiga universitas tapi untuk macem-macem ilmu begitu. Itu kalau jadi gubernur, Mas Agus ini jadi gubernur yang militeristik gitu atau yang sipil gitu? Gimana memutuskan keputusan-keputusan itu di gubernur? Jakarta ini unik Mas. Jakarta ini begitu kompleks dan penuh dengan persoalan yang orang mengatakan cukup permanen begitu. Dari tahun ke tahun ada saja permasalahannya. Sehingga bagi saya, Jakarta itu harus dipimpin oleh orang yang visioner. Yang mengetahui atau bisa memahami permasalahan secara holistik, secara keseluruhan. Tetapi dia juga seseorang yang tegas dan berani mengambil keputusan. Tetapi hati-hati. Tegas nih? Hati-hati dalam mengartikan tegas. Bagi saya tegas itu bukan ditunjukkan dalam sebuah emosi yang tidak bisa dikontrol. Tetapi tegas itu adalah ketika memang sulit keputusan itu harus diambil, kita harus mengambilnya dengan konsekuensi menjadi tanggung jawab kita. Tetapi yang harus dilakukan adalah komunikasi kepada publik, kepada sistem birokrasi yang kita bina dan kepada masyarakat yang kita pimpin harus secara humanis. Dan manusiawi dan juga bermartabat. Karena pada akhirnya yang kita pimpin adalah manusia. Jakarta itu benda mati tanpa warga dan manusianya. Oleh karena itu sentuhan-sentuhan yang dilakukan untuk meyakinkan hati dan pikiran masyarakat untuk memahami persoalan. Dan untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk mencari solusi bagi permasalahan mereka. Ini yang saya anggap sebagai kunci utama dalam memimpin dimanapun. Nah Mas Agus nih gini, kalau dari sejarahnya hampir seluruhnya gubernur dalam sejarah di DKI ini kan militer atau mantan militer. Tapi yang tegas malah separuh keras begitu untuk itu ya Pak Ali Sadikin sama Pak Sutyoso dengan kebijakan-kebijakannya. Tidak ada Transjakarta kalau tidak Pak Sutyoso itu benar gitu. Agak streng gitu ya. Sekarang Pak Ahok juga dianggap sipil tapi memang agak keras gitu. Supaya ini Jakarta bisa benar gitu. Nah ini Mas Agus nanti ke arah yang mana kira-kira gitu. Ada tegasnya juga ya. Oh harus. Oh ya kalau ini. Diharapkan itu orang Jakarta sendiri keras-keras soalnya. Itu dia. Iya, tetapi memimpin itu tidak hanya keras tapi juga dengan kecerdasan. Karena kecerdasan emosional itu juga fundamental. Tidak hanya kecerdasan secara intelektual. Kemudian juga sekali lagi memaknai tegas. Kalau bagi saya tegas itu sudah menjadi darah daging. Saya di militer kalau tidak tegas itu sudah lewat dari kapan-kapan begitu. Tetapi sekali lagi bahwa yang kita harapkan adalah tujuan akhirnya apa. Tujuan akhir membangun itu kan adalah kesejahteraan jiwa dan raganya. Tetapi kesejahteraan jiwa itu adalah kebahagiaannya. Nah bagaimana mungkin kita bisa menghadirkan masyarakat yang bahagia hati dan jiwanya itu jika mereka merasa diperlakukan dengan semena-mena. Tidak dihargai dan didengarkan. Sekali lagi memang kepimpinan itu adalah ilmu dan seni. Banyak teori tentang leadership. Ribuan judul buku tentang leadership. Tetapi pada akhirnya itu juga arts to influence people atau seni untuk mempengaruhi hati dan pikiran orang. Yang kita inginkan untuk bersama-sama kita mencapai tujuan. Nah inilah saya ingin menghadirkan sebuah diferensiasi. Tegas saya tentu tidak sama dengan tegas yang lain. Tegas saya berkarakter insya Allah tetapi dengan tujuan yang insya Allah juga baik. Berbeda. Serakamnya aja udah beda soalnya. Dan mungkin satu-satunya calon yang anak seorang Presiden Republik Indonesia. Ini banyak membantu atau banyak menjegal dan perannya gimana tuh? Peran keluarga, peran Pak SBI. Tentu saya adalah keluarga besar Yudhoyono. Generasi kedua Yudhoyono. Dan tidak mungkin dipisahkan. Saya pun tidak mau misalkan saya dengan ekwalat loh kita kalau misalkan. Tetapi poin saya adalah, saya adalah seseorang yang sudah dewasa, yang sudah mandiri. Memiliki karakter tersendiri yang tidak bisa diatur ataupun dibelokkan begitu saja. Termasuk oleh orang tua sendiri. Dan orang tua saya adalah orang tua yang sangat demokratis. Yang juga memberikan ruang yang luar biasa, luasnya bagi saya untuk segala-galanya memutuskannya sendiri. Termasuk ketika saya ada dalam posisi sebelum memutuskan untuk masuk ke Pilgub ini. Itu juga semua diserahkan kepada saya. Banyak orang bilang nih gara-gara disuruh sama Pak SBI, Pak Ibu Ani. Tidak sama sekali. Tentu orang tua yang paling memahami anaknya. Kita pun demikian. Masih tidak ada orang tua yang ingin anaknya gagal ataupun tidak berhasil. Dan ketika itu, ayah saya mengatakan, this is your call. Jadi saya anggap itu juga, this is my call. Artinya ketika membuat sebuah keputusan yang besar, tidak mungkin saya harus mendapatkan tekanan dari siapapun. Jadi saya berdiskusi dengan diri saya sendiri dan tentu dengan Allah SWT. Dan itulah yang saya dapatkan. Insya Allah ini perjuangan yang dengan tujuan yang mulia. Oke, Agus Hari Murti, Dono. Terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih Mas Bayu, Mas Timoti. Mudah-mudahan Kompas TV juga sukses selalu. Amin. Terima kasih Mas Agus.